Akibat terjerat double fiber optik yang melintang di jalan, pria bernama Sultan Rifat Al-Fatih usia 20 tahun tidak bisa hidup normal kembali. Ia bahkan tak bisa bicara dan bernafas lewat hidung dan mulut dalam 7 bulan terakhir. Oleh karena itu, mahasiswa Universitas Brawijaya itu harus menggunakan alat bantu di tenggorokannya agar bisa bernafas. Menurut ayah Sultan Fatih, peristiwa nasi itu terjadi di Jalan Pangeran Atasari, Jakarta Selatan pada 5 Januari 2023. Dimana saat itu Sultan pulang ke rumah orang tuanya di Bilangan Pintaro untuk menghabiskan waktu libur semester. Dari kediamannya di Bilangan Pintaro, Sultan bersama beberapa teman SMA-nya mengemudikan kendaraan roda 2 ke arah Jalan TP Simatupang lalu berbalik ke kiri ke Jalan Pangeran Atasari. Setelah menyusuri Jalan Pangeran Atasari sejauh 1 km, tiba-tiba mobil jenis SUV berhenti di depan motor korban. Mobil itu berhenti karena ada kabel fiberoptik yang melintang di tengah jalan. Sopir SUV yang bergerak perlahan untuk melewati kabel yang menjuntai diduga salah perhitungan. Dia disinyalir tidak menyadari kabel tersebut menyangkut di bagian atap mobil. Lantaran terbuat dari baja, kabel itu tidak putus dan justru berbalik ke arah belakang dan mengenai Sultan hingga terjatuh dan terluka. Korban yang tersadarkan diri kemudian mendapatkan pertolongan dari teman dan sejumlah pengguna jalan raya. Sultan lalu dilarikan ke Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Fatmawati untuk mendapatkan pertolongan pertama. Di lain sisi akibat kecelakaan itu, Sultan kesulitan untuk berkomunikasi. Ia bahkan tidak bisa berbicara selama hampir 7 bulan ini akibat insiden tersebut. Terima kasih telah menonton!